Asosiasi Aset Kripto Indonesia mendorong konsumen kripto untuk berdagang kripto pada platform yang telah terdaftar resmi dan menyimpan aset kripto di dalam negeri. Inisiatif itu didorong untuk melindungi konsumen dari penipuan dan kegagalan pencairan aset kripto seperti telah menimpa beberapa konsumen kripto. Ketua Umum Asosiasi Aset Kripto Indonesia Rob Rafael Kardinal menegaskan asosiasi akan terus mengedukasi, mengadvokasi, dan melakukan literasi kepada masyarakat untuk memperkuat ekosistem aset kripto di Indonesia. Salah satu inisiatif yang dilakukan asosiasi antara lain dengan menggelar Indonesia Crypto Consumer Summit yang melibatkan 20 perusahaan blockchain dan pegiat aset kripto. Selain itu, mendorong juga perusahaan lain untuk mempercepat pengurusan perizinan dan kustodian. Sementara Ketua MPR Bambang Susatio berharap Indonesia bisa menjadi hub kripto di Asia Tenggara karena pertumbuhan pasarnya sangat pesat dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan urutan ke-30 di dunia. Jumlah investor aset kripto juga meningkat melonjak hingga mencapai 15,2 juta orang pada Januari 2023 dan akumulasi nilai transaksi 2022 sebesar Rp306 triliun. Bamsud berharap Kripto Consumer Summit 2023 menjadi titik awal untuk membangun ekosistem kripto yang berkesinambungan. Kalau concern kita di SCCA yang selalu kita suarakan adalah kita pengennya semua aset digital yang kita dagangkan di Indonesia itu disimpannya di Indonesia juga sih. Itu yang paling penting karena kejadian FTX itu adalah aset digital yang mereka beli di platform FTX, mereka leverage lagi ke perusahaannya sendiri Alameda dan mereka narik duit akhirnya satu jatuh mereka jatuh semua. Jadi aset kita yang disimpan di exchange FTX kemarin itu dipakai lagi oleh pengguna FTX-nya untuk hal yang lain. Jadi itu yang kita selalu fokusin sekarang sih, yang kita benar-benar omongin terus. Dan itu juga sebenarnya sudah ada di peraturan BAPT ya Pak, kastadian. Jadi kita benar-benar pengen kalau bursanya masih dalam proses, kalau bisa kastadiannya itu sangat-sangat dipercepat sih.